Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pengurus RN05 sekaligus Ketua Tangguh Jaya RN05 Berhubungan dengan viralnya mengenai pemotongan rancos sebesar Rp50.000 Kita mengkvalifikasi pertama bahwa itu bukan pemotongan Ini adalah kesepakatan kita antara Kepua RW, Kepua RT maupun pengurus POSCO Siaga Karena kita punya ambulan yang operasional sangat padat untuk segera diperbaikin karena turun mesin Perlu biaya cukup banyak, maka kita setakat untuk Dugaan pemotongan bantuan sosial berupa uang tunai atau bantuan sosial tunai atau BST Dari Kementerian Sosial akhirnya dikembalikan pengurus lingkungan RW5, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok Sebelumnya warga mengeluh BST yang diterima 2 bulan senilai Rp600.000 dipotong pengurus rukun warga untuk ambulans Pengembalian uang tunai tersebut diserahkan langsung pengurus RT kepada warga penerima BST Ketua RW5 Kuseri mengatakan telah mengembalikan uang donasi warga penerima bantuan sos tunai melalui ketua RT di lingkungan RW5 Pengembalian tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus lingkungan terkait viralnya video pemotongan BST Itu bukan potongan tapi donasi untuk ambulans maupun kain kapan Sedang kita kembalikan dengan besaran Rp11.550.000 Ujar Kuseri pada Kamis 29 Juli 2021 Kuseri menjelaskan jumlah uang yang dikebalikan dipastikan diterima langsung kepada 231 warga penerima BST Dia menyayangkan niat baik pengurus lingkungan mengajak penerima BST untuk donasi namun dianggap melakukan pemotongan Kuseri mengungkapkan sebelumnya pengurus RW menerima data dari PT POS Indonesia di depok terkait warga penerima BST Setelah itu pengurus RT menyerahkan undangan pengambilan dari PT POS kepada para warga Sambil memberikan informasi ajakan donasi Saat warga sudah menerima langsung uang BST sebesar Rp600.000 Warga dapat memberikan uang donasi yang ditempatkan di sebuah kardus Yang bertuliskan donasi untuk perbaikan ambulans dengan besaran Rp50.000 Kuseri menuturkan seharusnya PT POS Indonesia memberikan bantuan BST dari pintu ke pintu Namun pada pelaksanaannya, dari dulu pemberian bantuan dilakukan di satu titik untuk memudahkan pengambilan Di Rp05 yaitu kain kapan gratis Jadi mungkin beberapa warga tidak tahu itu dari mana dananya Kain kapan gratis, kalau ada musibah kita kasih gratis Ini salah satu perbosan kami seperti itu Jadi mengkritikasi bahwa asalnya kita tidak memotong untuk bansos Kita mohon bantuan donasi untuk perbaikan mobil ambulans dan kain kapan Itu, ini mobilnya Mobilnya kita punya Rp05 Alhamdulillah, ini donasi daripada warga ya Bukan dari pemerintah nih ya, Pak Haji Ini adalah dari warga Dan gratis untuk pakai Rp05 Dan kita punya kapan juga gratis buat Rp05 Jadi saya persanggung jawab penuh untuk laporan itu Saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya